Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Zona Bisnis sore hari ini. Bersama saya, Mercy Wijaya. Inilah Zona Bisnis selengkapnya. BMKG memperkirakan puncak El Nino akan terjadi pada bulan Agustus dan September mendatang. Pemerintah mengantisipasi dampak El Nino dengan mempersiapkan enam provinsi penyangka utawa kebutuhan komoditas pangan. Pemerintah mengantisipasi dampak fenomena El Nino pada ketersediaan komoditas pangan di dalam negeri. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, perkirakan puncak El Nino akan terjadi pada bulan Agustus dan September mendatang. Membahas tentang antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Agustus-September. Dan diprediksi El Nino ini intensitasnya lemah hingga moderat. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, juga produktivitas pangan atau berdampak terhadap ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk fokus pada upaya optimalisasi pertanaman di daerah yang membutuhkan persiapan lumbung pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo optimistis stok beras di bulan Juli aman. Menurut pantauannya, di bulan Juli ini panden rata-rata mencapai 800 ribu hektare. Sebagai langkah antisipasi menghadapi El Nino, Syahrul Yassin Limpo menjelaskan, setidaknya ada enam provinsi yang akan menjadi penyangga utama El Nino, yakni tiga provinsi di daerah Jawa, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi, hingga Kalimantan. Perintah Vaksin ini harus diserusi, kita tidak boleh bersoal khususnya dengan beras dan lain-lain, agar benar-benar antisipasi sejelek mungkin harus dipersiapkan. Oleh karena itu, dari Kementerian Pertanian diminta untuk memetakkan persis mana daerah yang masih hijau, berarti airnya sangat cukup. Oleh karena itu, harus diberikan dengan upaya-upaya optimalisasi pertanaman dan upaya-upaya pengendalian lainnya. Yang kedua, daerah kuning berarti daerah yang airnya pas-pasan harus ada intervensi-intervensi, terutama untuk mengendalikan air, irigasi, embun, dan lain-lain, dan kerjasama dengan daerah. Dan daerah merah tentu saja dipersiapkan berbagai komoditi lain dengan kualitas-kualitas yang tahan air, dan kemungkinan disikapi dengan mempersiapkan lumbung-lumbung pangan khusus bagi daerah merah. Nah, oleh karena itu, Kementerian sudah mempersiapkan enam provinsi, yang akan menjadi penyangga utama Alnina, kemudian empat diantaranya adalah pendukung. Jadi kurang lebih sembilan dari tiga pulapan atau sekian provinsi yang ada. Mana itu, Pak? Antara lain, tiga di Jawa, kemudian ada Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Selatan. Daerah-daerah yang kita berharap masih ada lahan-lahan yang gambutnya ada, harus menjadi, karena di sana daerah itu masih daerah air. Rapat terbatas tersebut turut dihadiri kementerian terkait, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, serta Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.